Intro Selamat datang Bapak Masri Terima kasih Mas Basiu Ini kita lepas masker ini Yang penting sudah menjalankan protokol kesehatan Hai jumpa lagi bersama saya Chandra Wahyu dalam acara BP3 Punya Cerita Program BP3 Punya Cerita adalah Program kerjasama antara Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Bersama Majelis Pimpinan Nasional Bidang Komunikasi Informasi dan Media Masa Dan Bidang Ekonomi UMKM dan Tenaga Kerja Telah hadir di mini studio BP3 TV Seorang yang luar biasa Dan ganteng loh Mari kita sambut Bang Basri Ketua Ekonomi dan UMKM Tenaga Kerja Pemuda Pancasila Terima kasih Mas Wahyu Sudah diundang nih Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat Alhamdulillah Bang Basri Bang Basri To the point aja nih Saat ini kita sedang mengalami Masa pandemi COVID-19 Tentunya Hal ini membawa dampak Yang cukup luar biasa di sektor ekonomi Apalagi di lingkungan pengusaha Menurut analisa seorang ketua Ekonomi UMKM Tenaga Kerja Bang Basri Apakah ini akan terus berjalan Bang? Pandemi COVID-19 ini Dan bagaimana kita menghadapinya? Ya terima kasih Ini pandemi COVID-19 ini Memang terjadi bukan di negara kita aja Di seluruh dunia Ini dia awali tahun 2020 ya Dan proses Pandemik ini Ini mengantam segala macam lini Termasuk persoalan ekonomi kita Yang kita tahu pertumbuhan ekonomi kita Itu dari kuartal satu Itu menurun Kuartal kedua Kontraksi Lima sekian persen lah Kuartal ketiga Itu sampai Tiga sekian persen Menurun Jadi pada saat negatif Di dua kuartal Ya akan terjadi krisis ekonomi Dan itu juga Konsumsi berumah tangga juga menurun Terjadi kontraksi juga Baik di kuartal satu Khususnya kuartal dua Dan kuartal ketiga Itu terjadi negatif ya Sampai 5 persen Di kuartal kedua itu Sampai kuartal ketiga Itu sampai sekitar 4 persen ya Nah jadi Pertumbuhannya terus meningkat Itu dampak seperti itu Di samping itu juga Person tenaga kerja kita Ada sekitar 29 juta ya Yang terdampak Pekerja kita Terdampak dari pandemik COVID ini Jadi sangat luar biasa Dan ini Terjadi bukan di negara kita saja Di negara luar juga seperti itu terjadi Jadi Pandemik yang Belum pernah Dari aspek medis Mungkin kedokteran juga Masih meraba-raba ya Ini seperti apa Virus ini Dampaknya seperti apa Model-modelnya seperti apa Jadi Ini hal yang baru Dan itu sangat cepat sekali Dan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi kita Dari aspek tersebut Dari tahun 2020 Kalau kita melihat Kenapa Bagaimana kita bicara pertumbuhan 2021 Pasti terkait di 2020 Apa yang dilakukan Seperti pemerintah Mengeluarkan kebijakan Peraturan pemerintah ya Kalau tidak salah itu Nomor 23 Tentang PEN Pemulihan ekonomi Nasional Terus dilanjutkan lagi Peraturan presiden Nomor 82 Kalau tidak salah itu Tentang masalah Penanganan COVID Dan Pemulihan ekonomi nasional Nah itu dilakukan Untuk Bagaimana menekan Supaya persoalan Pertumbuhan ekonomi ini Tetap bisa berjalan Mungkin dana APBN ya Tahun 2020 itu Sekitar 695 Triliun Yang digontorkan Termasuk untuk Konsumsi rumah tangga itu Sekitar 172 Triliun Yang digontorkan Untuk itu Jadi memang Ini bagaimana Untuk menstabilkan Kebutuhan dalam negeri ya Penanganan COVID ini Dan stabilitas ekonomi ini Betul-betul dilakukan oleh pemerintah Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan Itu akan Menjadi Sesuatu yang akan Membahayakan Terima kasih telah menonton! Pertumbuhan ekonomi kita Itu dari Aspek dampaknya Dan dari Aspek regulasinya Pemerintah Sudah melakukan Seperti itu Dan kalau kita Lihat ya Stimulus Dari dana PEN Itu juga Dilakukan di UKM ya Bagaimana Memberikan Bantuan-bantuan dana Bagaimana Juga stimulus Untuk usahanya Baik juga Untuk kooperasi ya Untuk stimulus Pajaknya Dilakukan Dan lain-lain Dan kebetulan Kementerian Pindusiran Juga melakukan Kebijakan IOMKI Ijin Operasional Kegiatan Industri Jadi Ijin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri IOMKI Itu Dilakukan Kebijakan oleh Kementerian Pindusiran Supaya Industri ini Tetap berjalan Jadi harus Berimbang Antara Aspek Kesehatan Penanganan Aspek kesehatan Dengan Penanganan Aspek Pertumbuhan ekonomi Tidak bisa Dikotomi Bahwa Wah Jangan bicara Tentang Pertumbuhan ekonomi Kita akan terjadi Persoalan juga Nah maka itu Dilakukan Suatu Apa itu Dilakukan dari Kementerian itu Untuk melakukan itu Ijin Supaya Industri ini Tetap berjalan Dan Aspek Pertumbuhan ekonomi Tetap Bisa bergerak Gitu ya Dan Ini juga Dilakukan Supaya Mungkin ada Peraturan nomor 8 Itu kalau tidak Laku Tidak salah Dilakukan oleh Kementerian Industrian Untuk melakukan Laporan per minggu Jadi perusahaan-perusahaan Dari Apa itu Perusahaan dan Kawasan industri Ini melakukan Pelaporan tiap minggu Pelaporan dalam Aspek apa Supaya Aspek untuk Pertumbuhan Industri berjalan Tapi protokol kesehatan Berjalan Nah ini Ini yang dilakukan Seperti itu Makanya Ini muncul Bagaimana Tahapan-tahapan Dari dampak Yang dilakukan Tadi itu Dari kuartal 2 Dan 3 Kita Persoalan ekonominya Minus Terus Kebutuhan Rumah tangga Juga jadi Persoalan Terus Lapangan pekerjaan Juga Banyak jadi PHK ya Pengangguran Dan Regulasi yang dilakukan Pemerintah Baik peraturan Pemerintah Baik peraturan Presiden Baik peraturan Kementerian Dilakukan oleh Kementerian Kementerian Nah ini yang Dilakukan dari Aspek Regulasi Dari dampak-dampak Yang dilakukan Seperti itu Oke luar biasa sekali Analisa seorang Bang Basri itu Sangat lengkap Dan detail Tidak salah Kalau ditempatkan Seperti itu Ekonomi UMKM dan tenaga kerja Oke Bang Basri Sebelum kita lanjutkan Sebenarnya Pandemi COVID-19 ini Itu kan memang Dialami oleh Seluruh negara Bukan hanya kita Artinya Dalam percepatan Ekonomi Itu pasti Pemerintah punya Program-program Diatur dengan Aturan-aturan itu Nah Sebagai Kalau kita Di badan pengusaha Pemuda Pancasila Itu kira-kira Ada gak sih saran Untuk mengikuti Perkembangan ini Supaya kita dapat Bertahan gitu Iya Ya Pemuda Pancasila Sebenarnya dalam Pase pandemik ya Kemarin ya Tahun 2020 Sampai sekarang pun Masih kita tetap lakukan Upaya-upaya Untuk melakukan Kegiatan Bansos Jadi Pemuda Pancasila itu Partisipasi ke pasar masyarakat Menyalurkan bantuan Bansos Ke 34 provinsi Dilakukan Dan Banyak kegiatan-kegiatan Yang Sosial kemasyarakatan Yang dilakukan Untuk Partisipasi Elemen Ormas Pemuda Pancasila Pada Masa pandemik ini Dan kita Banyak Yang kita Harapkan Kepada pemerintah Dalam hal ini Bagaimana Aspek Perekonomian ini Bisa tumbuh Aspek Kesehatan ini Bisa Terkendali Dan kita Bisa Seperti dulu Lagi Jadi Mungkin Saya lihat Ada berapa Hal-hal yang Kedepan Yang dilakukan Yang pertama Bagaimana kita Mengendalikan COVID-19 ini Nah ini kan Sudah ada Vaksinisasi Ini Vaksinisasi ini Dilakukan Bagaimana Memuncurkan Kekebalan Kelompok Jadi kalau 70% Dari 270 Juta Penduduk Sudah dipaksin Ini kan Bisa Menimbulkan Suatu Kekebalan Kelompok Di Masyarakat Dan ini Bisa Mengendalikan Dan ini Kita juga Dari Pemuda Pancasila Mendukung Program Pemerintah Pemerintah Pak Jokowi Untuk Bagaimana Yang Kedua Bagaimana Kita juga Menghimbau Pemerintah Pemuda Pancasila Juga Menghimbau Bagaimana Masyarakat Itu Tetap Menjalankan Protokol Kesehatan Secara Pemuda Kesehatan Bagaimana Pemuda Pemuda Jadi, jaga jarak, cuci tangan, kehidupan yang bersih, terus protokol-protokol kesehatan yang memang harus dilakukan supaya bukan saja karena sudah dipaksin umpamanya terus bisa tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak. Dia juga harus tetap melakukan kesehatan. Terus yang ketiga, bagaimana bantuan-bantuan sosial, karena ini masih proses pandemik ini masih berjalan, tetap dilajalankan, dan dunia usaha, tadi yang bagaimana pertumbuhan dunia usaha. Nah, ini kan perlu juga pemerintah mengeluarkan aspek-aspek subsidi yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi, UKM, kooperasi, bagaimana bicara tentang masalah kaitan dengan pajak-pajak yang diringankan atau subsidi-subsidi yang lainnya. Jadi, mendorong kebijakan-kebijakan, regulasi oleh pemerintah itu supaya dunia usaha juga berkembang, khususnya UMKM. Karena kita tahu di zaman krisis moneter dulu saja, UMKM ini yang bertahan. Nah, ini harus terus kita tumbuh kembangkan. Dan yang keempat, bagaimana kita untuk bicara stabilitas ekonomi, khususnya kebijakan piskal dan moneter kita. Ya, jadi bagaimana tentang bicara aspek pajak, ya, bagaimana pendapatan daerah, bagaimana untuk mengendalikan suku bunga, terus juga memberikan stimulus kaitan dengan dunia usaha. Ini juga harus dilakukan. Yang kelima, mungkin kaitan dengan bagaimana penyerapan dana APBN, dana APPD yang betul-betul efektif dalam kondisi COVID ini. Dan dalam kondisi anggaran dari APBN dan APPD tersebut, bagaimana kita mencintai produk dalam negeri. Jadi produk dalam negeri ini yang harus kita galakan. Jadi masyarakat itu cinta kepada produk dalam negerinya. Jadi ini adalah suatu juga, apa itu, hal-hal yang perlu dilakukan, ya. Harapan kita dari Pemuda Pancasila. Dan kita juga ingin dunia usaha juga optimis, bahwa ini adalah suatu, anggaplah suatu peluang dan kesempatan. Bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi karya-karya dalam dunia entrepreneur, dunia usaha. Jadi, kalau kita lihat pertumbuhan di Desember 2020 itu, manupaktur sudah agak membaik ya, aspek itu. Tapi bagaimana bicara tentang aspek industri manupaktur ini dengan bahan baku? Nah, kalau bisa kan bahan baku yang keterlantungan dari impor, ini bisa dibuat oleh dunia usaha di dalam negeri. Sesuai dengan apa itu yang disarankan Pak Presiden Jokowi, bagaimana untuk membuat suatu pergerakan ekonomi, bagaimana bahan-bahan baku yang kita impor dari luar, khususnya primadona kita kan di aspek industri manupaktur, ya. Nah, ini bisa kita siapkan di dalam negeri. Dan hal-hal seperti ini harus didorong. Jadi, dunia usaha itu perlu diberikan polisi, regulasi yang mendukung ke arah tersebut, gitu loh. Supaya bisa tumbuh dan berkembang di negara kita. Oke, luar biasa sekali. Saya itu sampai terkesima loh. Analisnya begitu dalam. Ini memang kita nggak salah, ini mengundang senior kita ini datang ke BP3 punya cerita. Banyak harapan lah, banyak harapan. Oke, jadi gini Pak Masih sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini kita harus mendengarkan pesan-pesan dari para mitra dan partner BP3 TV. Oke, mari kita saksikan. Masih bersama saya, Chandra Wahyu, di acara BP3 punya cerita. Salam 3C. Cari, cuan, cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!